Halo semuanya, selamat datang kembali di My Tech Audio. Serupa tapi tak sama, ini adalah Eagle Elite XL2S dan ini Eagle Elite XL2 biasa, versi standar, yang dirilis di tahun 2022 lalu. Sedangkan ini adalah versi pembaharuannya, yang baru dirilis di Oktober 2023 ini. Saya mau bilang dulu di awal kalau video ini bukan video full review, harusnya nggak panjang, karena di sini saya cuma akan bahas apa aja sih yang baru di versi XL2S ini, di versi S-nya ini. Dibandingkan XL2 standar, terutama setelah saya banding-bandingin selama 2 minggu terakhir. Selain aspek-aspek tertentu yang saya sebutin di video kali ini, maka aspek-aspek lain yang sudah saya mention di video full review dari Eagle Elite XL2 yang saya upload tahun lalu, masih berlaku ya. Jadi kita langsung aja ya, secara desain. Overall, hampir nggak ada perubahan, di mana di sini masih large Bluetooth speaker dengan RGB di area driver. Hanya aja di sini ada tulisan samar-samar Elite XL2S di bagian samping. Selebihnya secara fisik, kedua speaker ini masih menggunakan material yang sama, menggunakan bahasa desain yang sama persis. Jadi sekarang kita langsung aja ke aspek pembeda utama, yakni speaker XL2S ini sudah dilengkapi dengan app support, support aplikasi dari Eagle, yang tersedia baik di Apple App Store atau Google Play Store. Begitu kita buka aplikasinya, kita langsung coba konekkan atau perkan secara langsung. Ya, ini waktu tunggu dari pertama kali kita pencet sampai aplikasinya benar-benar terkoneksi ke speaker ini memang agak lama, agak makan waktu. Oke, begitu terkonek, kita bisa lihat tampilan utama aplikasinya. Di sini ada icon speakernya, lalu ada juga indikator volume dari knob yang ada di bodi speakernya. Selain itu ada opsi untuk pengaturan lighting, EQ, opsi untuk update firmware, dan juga pemilihan source audio langsung dari app secara manual. Jadi, dua aspek utama di aplikasinya yang membedakan antara XL2S dengan XL2 adalah pilihan lighting dan varian EQ, EQ preset, dan juga EQ custom. Pertama, lighting. Di sini ada lebih banyak opsi lighting. Dan nggak cuma itu, sekarang beberapa opsi lightingnya bisa mengikuti irama beat lagu yang sedang kita play. Ya, salah satu kritik saya untuk Elite XL2 versi standar tahun lalu di video reviewnya adalah di antara opsi lighting yang disediakan di sini, gerak-gerak RGB-nya ini, nggak ada satupun yang mengikuti beat irama lagu yang kita pasang. Dan akhirnya, sekarang bisa guys. Di sini bahkan kita bisa atur mode lightingnya dan juga kecepatan kedip lampu putih di bagian dalam ketika ngikutin beat suatu lagu. Mantap lah ini. Lalu di aplikasinya ini, disediakan opsi EQ preset yang lebih banyak sekarang. Dan bahkan ada opsi untuk custom EQ. Tentu ini memberikan fleksibilitas yang signifikan ya ke audio dari Elite XL2S dibandingkan XL2 versi lama tanpa aplikasi. Untuk EQ defaultnya sendiri, tanpa kita otak-otak EQ, saya nggak ngerasa ada perbedaan audio atau karakter audio dari XL2S terhadap XL2 versi lama. Masih karakter sound yang warm dan bassy. Nah, bedanya sekarang ada di opsi EQ, terutama EQ custom, teman-teman. Jadi, buat kalian yang merasa audio di EQ default dari XL2 ini terlalu warm atau bahkan terlalu dark, buat selera kalian bisa cek EQ neutral, energize, atau bahkan treble boost. Buat presentasi treble jadi lebih keluar. Kalau saya sih cukup bikin EQ custom yang punya karakter clear, yang ngutamain clarity. Ya, buat opsi karakter audio lainnya aja lah. Buat jaga-jaga, kalau bosen sama EQ defaultnya yang sangat warm dan bassy. Sekarang dengan region upper midrange dan treble yang lebih saya boost, di sini saya bisa dapetin clarity yang lebih baik. Dengan vokal yang lebih maju dan treble yang lebih refined dan lebih detail. Dengan EQ saya yang ngutamain clarity atau lebih bright ini, tentunya membawa perbedaan ke kualitas dari audio dispersion. Penyebaran audio, kalau kalian dengerin secara off-axis, teman-teman. Di sini, audio dispersionnya secara off-axis listening lebih berasa, lebih menyebar, dibandingkan di mode EQ default. Lalu, karakter suaranya juga otomatis jadi lebih cocok buat kondisi outdoor. Suara-suara yang lebih ke arah bright. Untuk tahu seberapa beda dari EQ-nya ini, kalian bisa cek audio sample berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!